Intro Oke Jo, sorry ya gue telat Eleh, santai aja kali, lu udah kayak dikejar-kejar setan gitu Aduh Bukan nanti ARD juga belum dateng Ya ampun Nis, come on Nis Sampai kapal lu mau bertahan dengan bisnis ini Dengan gaya lu yang masih konvensional kayak gini Nis Eh, lu suka kopi gak? Lu kalau kopi lebih suka pahit apa manis? Kalau gue lebih suka manis Dari dulu gue kalau minum kopi manis Gue tambahin gula Itu juga gaya konvensional men Jadi belum tentu gaya konvensional itu gak bisa bikin hotel gue sukses Tinggal gimana cara lu nge-treatnya He Nis, team smart Kita bakal jadi nomor satu Kalau kita bersatu Nis Belum tentu dengan proposal dari lu Hotel gue bakal bisa gimana Jadi lu simpen aja proposal lu baik-baik Terima kasih gue dulu aneh, udah-udah gak apa-apa lu ya, soang banget jadi orang emang lu pikir lu siapa? lu aja gitu, iya? gue juga ratu tau gak dirumah gue eh sekarang gue tanya ya, lu pasti dirumah punya ibu kan? atau saudara kerempuan? iya kan? coba dong lu bayangin kalo misalnya posisi mereka kayak tadi gitu gimana? pikir gak perasaan mereka gimana? banyak gak hebat nih dorang saya minta maaf minta bener sama mbak maafin saya tadi udah nyakitin hati mbak seharusnya saya gak boleh nyakitin hati perempuan secantik nis, proposal lu nis lu buang aja jauh-jauh tuh proposal apa? maafin eh yaudah gue biarin aja dia lagi cakey sama gue jadi maafin temen gue udah gak sopan sama lu ya iya pak sekaligusnya bener-bener minta maaf banget ya pak bintang apa sih? lu baru ya disini? soalnya gue sering kesini tapi gak pernah ngeliat lu iya pak, saya anak magang disini pak, baginya saya ngapin dulu ya pak bapak bisa duduk dulu gue di meja lain oh enggak, enggak gue juga udah selesai gak mau cabut juga iya pak nanti liat hati ya iya pak, maaf ya pak bintang aja gak usah pake pak iya pak, bintang tukeran pak iya iya coba ya coba ya sticker hey buruan beresin tuh meja oh my god jangan sampe ibu Santi tau nih abis gue kalo sampe dia tau bisa dipecat izin magang gue disini alamatnya lulus dong tahun depan minta diberesin kamarnya tapi kok pintunya dibuka ya oh iya kalau nanti gue orang baik nih coba gue jahat ya udah diambil nih barang-barang tapi tuh udah gelas kotor sih Atau gue ambil aja ya. Kamu siapa sih? Nah, kurang ajar banget masuk-masuk kamar saya. Gimana tamumu? Bentar di hotel ini kalo misalnya pelayannya kayak kamu nih. Bapak? Kamu? Aduh, maaf banget Pak. Maaf, maaf. Tadi saya cuma mau ambil gelas kok, Pak. Saya nggak tau kalau ada Bapak di sini beneran deh, Pak. Kamu pasti nguntit saya dari restoran tadi ya? Ih, nguntit anak aja. Saya mau ngambil gelas kok. Laginya siapa suruh pintu kamar dibuka-buka? Eh, mau pintunya dibuka atau pintu ditutup ya terserah saya dong. Kamu sebagai pelayan hotel, harusnya kamu izin dulu kalo mau masuk ke kamar tamu. Ketok pintu, pencet bell. Paham? Tapi Bapak pasang tanda suruh beresin kamar, jadi saya masuk lah. Uh, gara-gara tadi gua buru-buru mau ganti baju. Gua lupa tutup pintu, gua lupa copotut tulisan. Pak, jangan mentang-mentang Bapak bisa bayar kamar semewah ini ya, jadi Bapak senang-menang sama saya. Eh, bener juga sih. Kali ini gua salah. Tapi masa gua minta maaf sama ini orang? Ini perempuan udah bikin mood gua berantakan di pagi ini. Pak! Tidak tau. Aduh, asal lu rongkut tuh. Jelas marah-marahmu. Eh, kamu bilang apa? Enggak, permisi pak. Tidak tau nil tau belinya siapa ya. Sertam hotel Nora, kayak gitu aja masa masih marah-marah sih sama gue? Lebai banget masih. Eh, ngomong apa kamu? Orang kok gak ada sopan santunnya sih? Heret. Awas! Aduh! 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 Iya, iya, bentar-bentar ya. Tolong! Tolong! Aduh, gak ada orang lagi. Saya angkat motor aja ya mas, yang bentar. Motornya gua aja dong. Oh iya, iya. Ayo, iya. Ayo. Aduh! Aduh! Maaf ya pak. Maaf ya pak. Saya gak tau loh pak. Aduh gimana ya ini. Tolong! Tolong! Aduh! Aduh! Bapak! Kamu! Ya! Ya! Pingsan! Aduh! Pak! Pak! Aduh gimana ya? Aduh! Tolong! Tolong! Eh! Tolong! Pas! Pas! Aduh gimana ya? Aduh! Tak! Tak nek. Nanti-nanti. Pak.. Ada yang jatuh pak. Ayo bangun lancar. Mutang bittang. Sayang. Kau tak peduli Pernah ku memujamu Dan pernah ku merayumu Lah bukan hape gue yang bunyi Jangan-jangan hapenya Aduh jangan-jangan keluarganya lagi yang nelfon Halo Kenapa emponnya Dalis lo yang ngangkat? Kalian dimana sekarang? Halo lo kenapa diem aja jawab gue Ah iya iya mba maaf maaf Mba bapak lagi di rumah sakit sentosa sehat mba Soalnya tadi Halo? 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 Untung aja handphonenya lo betul Lo gue bisa dimaki-maki sama tuh mba mba Pak Pak Maaf ganggu Tadi ada cewek Eh Atau istri bapak Pokoknya tadi dia yang nelfon Tapi saya udah kasih tau kok Kalo bapak ada di rumah sakit ini Janis Janis Ya ampun Kamu nih ya Kalo aku bilangnya susah banget Pake supir aja apa susahnya sih Ngapain juga pake motor Liat nih akibatnya kayak gini Selamat datang Whatever Selamat datang Terima kasih Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Siapa lo? Saya Rosimba Yang tadi nganter bapak ke rumah sakit Bapak? Bapak? Emang pacar gue mukanya kayak bapak-bapak? Mas? Apa? Enak banget lo panggil dia mas. Emang ini pacar lo? Udah panggil bapak aja. Gimana? Nih, ambil. Apaan nih? Udah deh, terima aja. Anggap aja itu uang terima kasih dari gue. Sekarang lo bisa beri. Oh gitu. Nggak usah mbak, tapi saya nggak butuh. Saya kelas gue bantu pacar mbak, oke? Permisi. Tungben, hari ini ada orang yang nolak duit. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Lusat juga sudah boleh pulang. Hanya tulang lututnya saja yang retak. Kemungkinan Pak Dennis harus menggunakan kursi roda atau grup dulu. Untuk alat bantunya. Sampai kapan dok? Selama masa penyembuhan pak. Oke. Terima kasih dokter. 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 Tidak ada diri lah. Urus aja semua proyek-proyek kamu. Ya nggak gitu juga. Aku kasih tau ini. Demi keselamatan kamu. Oh iya. Perempuan tadi mana? Udah aku suruh pulang. Kenapa? Kamu suka. Apaan sih orang cuananya doang. Yaudah kamu pulang aja lah sana. Ntar kamu semakin lama disini. Proyek kamu semakin hilang. Ya ampun sayang. Bukan gitu. Munih susah banget deh kalau dikasih tau. Aku kan cuma kasih tau kamu aja. Jangan marah gitu dong. Jangan ngambek. Aku kan sebel. Yaudah kalau gitu aku pamit dulu ya. Dadah. Kamu lagi ngapain Jin? Prasi pak. Saya Deniz. Pak. Saya kesini cuma mau minta maaf kok pak. Bener deh. Saya minta maaf banget ya. Kejadian kemarin tuh bener-bener luar dugaan saya pak. Saya nggak maksud kok bikin bapak jadi kayak gini. Maafin saya ya pak. Eh. Pak. Emang muka saya kayak bapak-bapak. Manggil Deniz aja. Saya mau minta maaf aja sih. Wess. Minta maaf. Minta maaf buat apa? Eh. Saya. Dia ini. Yang udah bikin aku jatuh dari mama. Enggak. 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 Pantesan aja duit saya kasih kemarin kamu gak mau terima. Ternyata kamu tuh bukan niatnya tulus bantuin Deniz. Kamu tuh takut ketahuan kan? Enggak. Bukan. Bukan. Udah oke. Begin. Ini semuanya udah kejadian ya. Udah. Udah ngasih direbutin lagi deh. Pusing aku dengernya. Ya udah. Sekarang urusan kamu udah selesai. Ya udah kamu pulang sekarang. Oke. Gak gitu. Sekarang lagi saya minta maaf banget ya pak ya. Saya permisi. Tunggu. 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 Gak bisa gitu saya. Gak bisa. Gak bisa. Enak aja men kabur. Kamu harus tanggung jawab nih. Ini apa? Ini kopi biaya rumah sakitnya Deniz. Belum termasuk biaya fisioterapi, rawat jalan, dan check up. Den. Udah lah rawat sakitnya gitu banget. Kita kan bisa bayar. Sayang gak bisa kayak gitu. Dia tetep harus tanggung jawab. Ini kak salahnya dia. Bukan salahnya kamu. Abis udah gue Gue kan harus masih bayar kosan Makan, transport, pulsa Aduh, duit dari mana Coba Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 Keren banget ngomong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.